Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam dan bahagia Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahyar selaku dosen mata kuliah manajemen perubahan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil observasi saya pada UMKM Mozarila Kondok Di sini, saya melakukan observasi sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen perubahan di mana saya melakukan observasi ini dengan tujuan untuk mengetahui apa perubahan yang ada di dalamnya Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Dimastri Kurniawan dengan NIM 2019-008-259 dari kelas manajemen 6A01-03 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiatataman Siswa, Yogyakarta Selanjutnya, di sini telah saya tampilkan profil singkat dari pemilik usaha Teman-teman bisa membacanya sendiri Sebelum saya memasuki materi yang pertama saya harap teman-teman yang melihat video ini jangan sampai di-skip tonton video dari awal sampai akhir karena di dalam video ini akan banyak manfaat yang teman-teman dapatkan dan juga ilmu-ilmu baru yang akan teman-teman dapatkan Jadi, tetap simak video ini dengan baik ya Baiklah teman-teman di sini kita akan masuk ke materi yang pertama Di slide ini ditampilkan mengenai sejarah singkat makanan Mozzarella Korn Dog Jadi, penjelasannya seperti ini Korn Dog pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat oleh para pendatang asal Jerman Hak patent makanan ini didaftarkan pada tahun 1927 dan disetujui 2 tahun setelahnya Namun, Korn Dog tak lantas populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat waktu itu Beberapa penjual makanan mengklaim berkontribusi dalam memviralkan Korn Dog termasuk diantaranya adalah Char dan Nail Flector yang menjual jajanan ini sebagai Korn Dog di Festival Tahunan Texas antara tahun 1938 hingga 1942 Selain itu, ada pula Pronto Pub di Festival Minnesota yang mengaku sebagai penemu Korn Dog di tahun 1941 Pada dasarnya, Korn Dog adalah sosis yang dilapisi adonan tepung jagung dan disajikan dengan semacam stick Itulah mengapa jajanan ini juga sering disebut sebagai Hot Dog on a Stick Sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah Mozzarella Korn Dog di dunia Nah, disini saya akan membahas mengenai latar belakang usaha penjualan Korn Dog yang dilakukan oleh Pak Dika ini Berbicara soal makanan banyak sekali produk makanan yang bisa kita jual atau pasarkan Berawal dari kesukaan Pak Dika terhadap produk makanan ringan yang sering ia beli di setiap pergi keluar atau jalan-jalan yaitu Mozzarella Korn Dog menginspirasinya untuk membuka usaha produk makanan tersebut di daerah Bluta Semen Gunung Kidul tepatnya di daerah atau di tempat Mas Dika itu sendiri Mozzarella Korn Dog mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar produk makanan tersebut rasanya yang gurih dan lezat ditambah lumeran keju di dalamnya menambah daerah tarik tersendiri bagi setiap orang yang melihat Pak Dika membuka usaha tersebut pada bulan Ramadan tahun 2021 tepatnya di hari ketiga jadi sudah satu tahun lebih usaha tersebut dijalankan selanjutnya kita akan membahas ke inti dari video ini ya teman-teman jadi apa perubahan yang ada di UMKM Mozzarella Korn Dog disini telah ditampilkan 5 poin atau 5 hal yang menjadi perubahan yang ada di Mozzarella Korn Dog yang pertama yaitu adanya varian rasa baru yaitu rumput laut kemudian yang kedua membuka cabang baru di daerah Wonogiri yang ketiga pemasaran produk secara online di sosial media kemudian yang keempat adanya beberapa menu baru yang dijual kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu layak otusaha baiklah teman-teman saya akan membahas satu persatu kelima hal atau kelima poin yang menjadi perubahan di UMKM Mozzarella Korn Dog yang pertama adanya varian rasa baru yaitu rumput laut jadi begini sebelumnya Pak Dika telah melakukan survei di berbagai lokasi yang menjual Mozzarella Korn Dog atau produk yang serupa dan Pak Dika melihat itu belum ada penjual kondok yang menjual kondok dengan rasa rumput laut maka dari itu Pak Dika mempunyai inspirasi atau inisiatif untuk menambah varian rasa yaitu rumput laut setelah kurang lebih satu tahun Pak Dika membuka usaha Pak Dika memikirkan ingin membuka cabang baru dan sebelumnya Pak Dika juga telah mensurvei beberapa lokasi yang strategis untuk dia membuka cabang baru akhirnya setelah difikir-fikir dan juga setelah dipertimbangkan lebih dalam lagi akhirnya Pak Dika menentukan untuk membuka cabang baru di daerah Wonogiri tepatnya di Waduk Gajah Mungkor dimana tempat wisata tersebut terkenal dengan kerameannya kemudian yang ketiga yaitu pemasaran produk secara online di sosial media sebelumnya Pak Dika melakukan promosi hanya sekedar mulut ke mulut dan juga menyebarkan brosur di berbagai tempat atau ke orang-orang begitu dan akhirnya Pak Dika menemukan strategi baru atau cara baru untuk melakukan promosi melalui sosial media yaitu melalui Instagram Whatsapp dan lain-lain yang keempat yaitu adanya beberapa menu baru yang dijual jadi disini Pak Dika tidak hanya menjual Muzarila Kondok saja beberapa waktu yang lalu Pak Dika telah menambah menu baru yaitu ada sosis bakar ada burger ada cilor dan maklor dan lain-lain kemudian yang kelima yaitu layout usaha selanjutnya telah saya tampilkan lampiran atau foto dari hasil observasi saya disini ada tempat atau lokasi usaha kemudian ada proses penjualan dan juga pembelian kemudian ada menu produk Mozarila Kondok dimana menu tersebut menjadi menu favorit dan menu unggulan di penjualan Mas Dika ini kemudian yang terakhir ditampilkan yaitu daftar menu produk selesai sudah penyampaian materi terkait dengan hasil observasi yang saya lakukan pada UMKM Mozarila Kondok yang berada di daerah Bluta Asumin Gunung Kidul Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari menonton video ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap menonton dari awal sampai habis semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru pemahaman baru dari video yang saya tampilkan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akyar selaku dosen mata kuliah manajemen perubahan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil observasi saya saya juga mohon maaf apabila penyampaian saya ini ada salah dan kurangnya baiklah akan saya tutup video kali ini wabillahi tofik balidayah akhirukal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam